Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ini adalah wujud dukungan nyata dari ulama dan bangsa Indonesia yang cintakan perdamaian dunia dan anti terhadap penjajahan dan untuk Palestina Merdeka. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan jadi tidak sebatas pada umat Islam untuk stop, minum, makan, dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Tadi adalah pernyataan tegas wakil sekjen bidang hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Iksan Abdullah pada Rabu 15 November 2023 terkait fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Iksan pun memastikan lewat cara boykot perekonomian Israel bisa lumpuh dan berdampak pada suplai logistik perang. Sebenarnya fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global bernama Boykot, Divestment, and Sanction atau BDS yang bermakna boykot, divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah pada produk barang atau jasa, tetapi juga rana budaya dengan tujuan menekan Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Berdasarkan hasil kajian Litbang Kompas, restoran makanan cepat saji McDonald's, kedai kopi Starbucks, dan Unilever menjadi tiga perusahaan yang kerap masuk dalam daftar boykot yang tersebar di berbagai platform media sosial. Masyarakat yang gencar mengampanyakan aksi boykot nilai ketiga produk cenderung mendukung tindakan pemerintah Israel. Terkait boykot ekonom dan peliti industri perdagangan dan investasi Institute for Development and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai, masyarakat yang melakukan aksi boykot percaya bahwa tindakan mereka dapat memutus atau setidaknya menghambat pendapatan perusahaan sehingga berimbas pada sokongan dana terhadap Israel. Namun, apabila ditelusuri lebih dalam, aliran dana yang jauh lebih besar didapat oleh Israel dari penjaman luar negeri, penjualan minjas, hingga transaksi perangkat lunak untuk gawai. Selain itu, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar boykot di dalam negeri sebenarnya memiliki lisensi domestik serta sudah menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal. Aksi memboykot sumlah produk perusahaan yang dinilai menyokong keuangan negara Israel sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Pada 1949, liga negara-negara Arab yang terdiri dari 22 negara anggota memboykot produk Israel guna mengisolasinya secara ekonomi. Langkah itu juga bertujuan menjaga peruasan nilai Israel yang akan mengancam kedudukan Pasina aling-aling mencapai sasaran aksi hanya berdampak pada upaya gencatan senjata di wilayah Gaza. Apakah boykot produk Israel kali ini akan berdampak pada gencatan senjata perang Israel Hamas atau perlu taktik cerdik baru lainnya? Terima kasih telah menonton!